Halo pemirsa senang sekali menjumpai anda dalam inspirasi natal sesuai dengan tema kali ini bersatu dalam kristus kami mengutip matius 4 ayat 23 dan 25 yang berkata Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan incil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia mereka datang dari Galilea dan dari dekapolis dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Jordan Kita akan membahasnya bersama Ketua Majelis Jemaat GPIB Paulus Jakarta Bapak Pendeta Jeffrey William Christian Sompotan Selamat sore Pak Pendeta Selamat sore Terima kasih sudah hadir di studio berita satu Salam sejahtera buat kita semua Shalom Shalom Senang sekali bisa sharing iman pada sore hari ini Pak Pendeta kalau kita lihat ayat tadi itu bagaimana Yesus kemudian hadir sebagai seorang yang Waktu itu kalau tidak salah agak tidak diterima ya dalam dalam masyarakat pada saat itu tapi kemudian berada di tengah-tengah masyarakat yang beragam Apa yang bisa kita maknai dari kehadiran Yesus ini sendiri Jadi sebetulnya kan Yesus hadir itu dikutip dari Injil Matius IV itu Beliau berjalan-jalan mengitari Danau Galilea untuk sebetulnya pada dasarnya melakukan tiga hal yang sangat prinsipil Apa itu Pak Pendeta Yaitu mengajar, teaching, lalu menyampaikan firman, preaching dan kemudian melakukan tindakan-tindakan penyembuhan, healing Jadi teaching, preaching dan healing ini yang menjadi pelaksanaan tugas Yesus di awal-awal pelayanannya Khususnya di sekitar Danau Galilea itu Jadi walaupun dia banyak mengalami tentangan tetapi karena dia melakukan hal-hal yang positif Sehingga masyarakat di sana tentu bisa menerimanya karena tindakan-tindakannya yang positif Jadi tindakan yang positif itu sendiri kemudian yang membuat Yesus diterima pada waktu itu Iya gitu kan kita melihat disitu bahwa yang melakukan tindakan-tindakan pengajaran dan juga penyembuhan itu terhadap banyak orang Kalau kita baca lebih jauh disitu dikatakan tidak hanya orang-orang dari sekitar Galilea Tapi ada orang-orang dari Yerusalem, dari Judea, dari seberang sungai Yordan katakan disitu Bahkan dari Dekapolis Dekapolis itu 10 kota di sebelah timur sungai Yordan Yang pada umumnya tidak begitu semula, tidak begitu mengenal Yesus dan tidak begitu menerima Tetapi mereka akhirnya datang Antusias untuk datang bertemu dengan Yesus Tindakan-tindakan positif yang dikerjakannya itu Itulah yang membuat orang-orang banyak kemudian sudi datang menjumpai Yesus di sekitar Danau Galilea itu Apa yang membuat banyak orang yang awalnya tidak mengenal Yesus kemudian terdorong untuk datang, untuk melihatnya gitu Apa yang memotivasi mereka Pak Pendeta? Seperti saya katakan tadi, jadi mereka itu tergerak karena ada kebutuhan Ada kebutuhan tentang kesembuhan Ada kebutuhan tentang kelepasan dari tekanan-tekanan pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami Ada kebutuhan untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera Dan hal itulah lewat pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus itu Dia melakukan hal itu, kemudian itu menjadi satu tindakan-tindakan nyata Konkret yang dirasakan secara nyata oleh warga masyarakat di sana Yang membuat kemudian berita itu tersiar kemana-mana Dan kemudian orang banyak, sekalipun dari tempat-tempat yang jauh Dan juga dari orang-orang yang sebelumnya tidak mengenalnya Ataupun tidak menyuntujuinya, kemudian datang Orang-orang dengan latar belakang yang tidak sama begitu ya Iya, beragam begitu ya Beragam, orang-orang dari dekapulis itu kan pada umumnya orang-orang yang Apa itu namanya, budayanya lebih mendekat kepada budaya Yunani Sehingga mereka karena ada hal-hal yang positif itu Mereka tentu tergerak untuk datang Iya, oke Oke, Pak Pendeta kita akan membahas lebih lanjut Bagaimana sih sebenarnya Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kemudian bagaimana masyarakat waktu itu menerima dia Relevansinya dengan kehidupan kita sekarang di Indonesia Usai sudah kita masih akan kembali di Inspirasi Natal Pemirsa tetap bersama kami Terima kasih telah menonton!